100% oke kita lihat sampai ada tulisan dipulihkan bahkan juga oke guys nah sekarang di sini sudah ada pad ya widget pad mantap kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta dan teman-teman di video kali ini di sini saya mau bahas update terbaru untuk Poco launcher guys di sini saya mau coba tes di Poco X6 Pro dan di sini ada Poco F3 sebagai pembanding ya dan di sini kita akan coba lihat dulu versi awalnya atau versi sebelum kita update guys ini kita coba lihat di Poco F3 kita masuk setting lainnya ketentang nah ini masih 8144 guys sedangkan di sini yang ada di Poco X6 Pro ini sudah di HyperOS 2.0 ya dan dia versinya di 576 tuh teman-teman ya 8144 nah teman-teman seperti ini untuk versinya oke nah di sini seperti biasa guys sebelum kita update aplikasinya ya Poco launchernya sebaiknya kita backup terlebih dahulu ya takutnya nanti tuh aplikasinya banyak bug ya ataupun error lah intinya nah jadi di sini kita akan backup dulu mungkin teman-teman sudah tahu ya caranya nah ini kita akan coba tutorial kan lagi bagi teman-teman yang baru lihat ataupun baru nonton video ini guys Oke langsung aja kita masuk ke setting ke tentang telepon ya tapi pastikan guys pastikan di sini sebelum kita backup nih kayak tampilan widget tampilan icon yang sudah kita seperti ini kan ya nah ini kalau bisa teman-teman di atur dulu nah jadi nanti tuh kalau misalkan kita backup dan kita ingin pulihkan tuh akan sama seperti ini guys gitu ya oke nah jadi kita akan langsung saja ke setting ke tentang telepon disini ada cadangkan dan pulihkan kita langsung saja masuk kita gunakan perangkat seluler ya klik nah ini kalau misalkan pakai pola atau pakai password teman-teman masukkan dulu ya oke kalau sudah seperti ini teman-teman cari di aplikasi sistem nah ini kita klik aja ya Oh ini sedang menghitung dulu teman-teman sedang menghitung dulu nah ini ada pemulihan nanti tuh kalau misalkan dengan pulihkan tuh disini guys Oke ini sedang menghitung dulu guys kayaknya ini file-nya banyak ya oke nah ini kita lepas dulu ceklisnya semua ya teman-teman ini ceklisnya semua kita langsung saja ke bagian aplikasi sistem nah disini teman-teman cari Poco launcher nah ini ada Poco launcher teman-teman diklik aja Poco launchernya cuman ini aja guys ya cuman Poco launcher aja nah oke ini sebelum update ke Poco launcher terbaru ya takutnya ada bug dan ingin dibalikan atau dipulihkan kembali nah kita sudah cadangkan nih karena kalau misalkan tidak enggak cadangkan dan kita reset ulang atau downgrade itu nanti akan kembali ke default guys ya akan acak-acakan lagi untuk tampilan awalnya di home screennya ikon-ikonnya widget-widgetnya gitu guys Nah kalau sudah kita langsung saja cadangkan boom nah kita tunggu sampai 100% nah ini udah teman-teman 100% selesai nah teman-teman bisa dilihat nanti di sini ya sini kita cepat masuk dulu teman-teman nah ini kalau sudah nanti tuh teman-teman akan ada di sini nah ini 6 April jam 9.36 ya nah ini berkasnya sudah ada nih file backupnya oke nah kalau sudah guys ini kita langsung saja back ya Nah kita back aja nanti kita coba praktekan lah yang barusan ya biar teman-teman di sini paham oke di sini saya akan coba update kan untuk Poco launcher versi terbarunya di Poco X6 Pro kita coba lihat guys ya langsung aja teman-teman kita update kan oke langsung ke sini kemudian kita cari aplikasinya nanti saya sertakan di deskripsi teman-teman untuk aplikasinya ya langsung aja kita update kan kita lihat gimana teman-teman oke Poco launcher terinstall dan tidak ada scanner dan lain sebagainya Oke aman ya teman-teman berarti sekarang kita lihat teman-teman masuk dulu ke sini ke setelan kemudian ke bagian lainnya dan kita lihat oke di sini kita nggak bisa lihat versi launchernya tadi kita masih bisa lihat guys versi launchernya di sini dia nggak bisa lihat ya tuh Hai teman-teman ya nggak ada versi launchernya di sini Nah kalau kita coba lihat teman-teman di sini untuk tampilannya seperti ini kalau kita coba lihat eh super foldernya Oke tampilannya masih seperti ini kemudian juga ada model kayak gini temen-temen cek performa di sini aja aja ya masih sama ya enggak ada perubahan memang kalau nama ini sebelumnya sudah ada setelah update ke HP2 juga temen-temen ya oke kemudian kita coba lihat untuk di bagian widgetnya tampilan widget sebenarnya sih oke guys sekarang ini ada widget pet ya mantap banget nih jadi sebelumnya itu memang di sini enggak ada ya setelah update sebelum update tuh enggak ada widget seperti ini kemudian juga ada model kayak gini temen-temen cek performa di jaring kecepatan memang ini sudah kita coba pasangkan kemudian juga di sini tampilan tampilannya sudah lebih bagus oke ini keren guys ini ada widget pet ya ada tambahan widget pet nih Oke kita coba temen-temen ya widget pet ini kita coba masukkan di sini ya kita coba temen-temen ini kita lihat dulu ada pet apa aja oke yang doggy ya nah ini sebelumnya juga saya sudah pernah coba yang itu temen-temen tapi sebentar di yang mana ya HPnya saya lupa guys kayaknya di Poco X3 NFC cuman lagi dipakai HPnya ini sudah ada sekarang yang kucing ya sudah bisa kita tambahkan nah kita tambahkan lagi ya satu lagi atau semuanya deh ada yang kucing tadi ya nah ini yang ini kita tambahkan juga tuh ya satu lagi yang ini guys yang doggy ya Nah ini kita tambahkan juga oke guys Nah sekarang di sini sudah ada pet ya widget pet mantap tanpa harus kita install file back up-an keren ya guys ya tuh hi hi ada pet Oke dia main-main itu ya main bola-bola ya keren banget guys nah tetap-tap untuk di mainkannya kita tap-tap guys tuh gitu ya Nah ya teman-teman oke kurang lebih seperti itu jadi ada tambahan seperti itu temen-temen tapi sebelumnya saya belum tes ya takutnya di persis sebelumnya juga itu sudah ada widget pet ini nah nanti kita coba buktikan dengan kita coba downgrade aplikasinya ke default oke nah kita downgrade ke default kita lihat apakah memang sudah ada di widgetnya atau belum gitu guys oke guys dan eh ternyata saya sudah coba cek ya teman-teman sebelum di update juga ini di Poco F3 ternyata untuk widget pet itu sudah ada guys di widgetnya nih nah ya widget pet sudah ada dan ini sudah stabil kita sudah bisa pasang tuh tambahkan ke layar guys padahal ini versinya belum kita update ya Poco launchernya jadi untuk widget sendiri ini ada pengaruhnya dari aplikasi fold nah kita coba cek aplikasi fold di sini ternyata dia sudah di versi 13.40 guys ya minimal 13.40 ternyata untuk widget pet ini ini di Xiaomi 14.40 juga tuh teman-teman di 13.40 ini di Poco F3 13.41 dan ini di Poco X6 Pro dia di versi 13.44 ternyata guys tuh ya untuk aplikasi fold tapi di sini saya penasaran guys kita coba downgrade aja kali ya biar kita tahu kita tahu apakah setelah kita downgrade itu memang di Poco X6 Pro itu dia hilang atau tidak ya untuk widget padnya kalau hilang berarti kita harus update aplikasi Poco launchernya guys seperti itu ya nah tapi di sini guys kalau kita coba lihat ya ini untuk Poco launchernya dia stabil ya teman-teman enggak ada bug atau gimana kalau kita coba balik lagi ke sini coba keluar dia enggak ada masalah jadi ini sudah bagus ya teman-teman sudah enggak ada bug dan lain sebagainya seperti itu ya nah sekarang di sini kita akan coba downgrade kan untuk aplikasinya langsung aja ke sini kita cari Poco launcher ya Poco launcher oke ini dia Poco launcher ini versi yang sudah terupdate 727 langsung kita uninstall update guys nah ini contohnya ya kita coba uninstall update pasti semuanya boom ya seperti ini ini lewati aja atau kita coba izinkan dulu nah dia akan balik lagi seperti ini tampilannya lihat guys tuh ya Nah jadi seperti ini kita coba lihat teman-teman ke widget oke ternyata setelah di kita download juga Poco launchernya widget pad ini masih tetap ada jadi ini memang bawaan dari aplikasi fold yang tadi versi 13.40 ya nanti saya akan coba teman-teman sertakan juga di deskripsi untuk aplikasi foldnya biar teman-teman bisa coba di HP nya biar bisa muncul hewan peliharaan di layar Sunny ini keren banget guys ya tuh ada widget pad sekarang enggak harus pakai file backup backup lagi tinggal kita update aplikasi foldnya kita bisa langsung pasangkan widget padnya guys mantap ya oke sekarang kita akan coba pulihkan kita akan kembalikan lagi ke yang tadi oke kita masuk sini kita masuk tentang telepon kita cari ke bagian cadangkan dan pulihkan perangkat seluler nah ini pemulihan sudah ada langsung aja kita klik dan langsung aja kita pulihkan boom kita tunggu sampai 100% oke kita lihat sampai ada tulisan dipulihkan nah ini selesai selesai guys nah ini pencadangan pemulihan berhasil ya tuh ada tulisannya pemulihan berhasil langsung kita balik lagi ke boom nah jadi balik lagi ke yang tadi yang awal setelah kita backup gitu guys karena versi terbarunya stabil saya mau update-kan lagi ke versi paling baru guys ya untuk pokok launchernya jadi saya mau update-kan lagi ke versi terbaru ini hanya sekedar ngetes aja nah ini sudah kita update-kan lagi pokok launchernya selesai yang mau nanti saya sertakan di deskripsi juga dan ini guys sudah di pokok launcher versi terbaru ya dan ini stabil dan enak banget lah lancar guys seperti itu ya paper juga di sini aman ya superweb paper juga aman gitu ya teman-teman ya Oke jadi gitu aja teman-teman ya untuk update kali ini jadi ternyata versi Poco launchernya ini stabil bisa dipakai di Poco F3 Poco X3 NFC Poco X6 Pro kemudian di Poco F6 ya Poco X7 Pro yang terbaru Poco seri X lainnya bisa guys bisa dicoba yang penting sudah di HyperOS temen-temen itu udah aman banget Oke itu aja semoga ini bisa menjadi referensi Buat temen-temen dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap